Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 19 Walaupun jagoan lihai yang berdatangan di Bukit Pitbusan hari ini berjumlah amat banyak tapi hanya kalian berdua yang sanggup memasuki ruanganku ini, maka hari ini kalian berdua adalah tamu agung bagi Ban Kiam Hwee kami, belum habis dia berkata, mendadak terdengar ada orang mendengus berat-berat. Peras muka Ban Kiam Hwee Chu berubah hebat sambil mengangkat kepalanya ia menegur. Masih ada jago lihai siapa lagi? Namun orang tersebut hanya mendengus, kemudian suasana menjadi hening kembali. Ban Kiam Hwee Chu segera menitahkan kepada dua orang pembantunya, coba kalian keluar dan melakukan pemeriksaan, siapakah orang tadi tanda tanya. Dua orang gadis berdan dan model keraton IU mengiakan dengan cepat mereka menyelingap keluar dari dalam ruangan. Tak selang berapa saat kemuiian, dua orang dayang itu sudah berjalan masuk kembali, kemudian setelah membungkukan badan dan memberi hormat kepada Ban Kiam Hwee Chu, mereka berkata. Buddha mendapat perintah untuk melakukan pemeriksaan, namun di empat penjuru tak nampak sesosok bayangan manusia pun Ban Kiam Hwee Chu mendengus dingin. HMM, bukan saja orang itu memiliki ilmu gerakan tubuh yang cepat sekali, bahkan sangat hapal dengan jalan rahasia di sini, sudah barang tentu kalian tak akal berhasil menyusulnya, selesai berkata, kembali dia mengulapkan tangannya. Dua orang dayang tersebut bersama-sama segera mengundurkan diri dari situ. Ban Kiam Hwee Chu segera mengalihkan kembali pandangan matanya ke arah dua orang tamunya, kemudian sambil tersenyum dia bertanya, siau tebelum sempat menanyakan nama besar dari kalian berdua. Aku Witiong Hang, kata Seng Pemuda, Ban Kiam Hwee Chu tertegun, lalu dengan membelalakan matanya lebar-lebar dia mengawasi wajah Witiong Hang beberapa kejap lalu manggut-manggut, katanya. Oh oh oh, rupanya saudara WI, kalau begitu nona ini adalah nona lok tanda tanya. Bukan saja dia mengetahui nama Witiong Hang, bahkan mengetahui juga tentang lok KHI, tapi Susiau Hwee telah salah dianggap sebagai lok KHI. Tak ampun lagi, paras muka Susiau Hwee berubah menjadi sedingin es, serunya ketus, HMMM, aku mah bukan adik misalnya, aku bercama Susiau Hwee. Oh oh oh, nona suh datang dari Lem Hwee. Betul, aku memang datang dan Lem Hwee mau apa kau Ban Kiam Hwee Chu tertawa hambar. Dewasa ini kalian berdua merupakan tamu agungku, untuk sementara lebih baik kita tak usah membicarakan masalah budi dendam leluar kita dulu, setelah berhenti sejenak sambungnya lebih jauh. Kalian berdua datang ke Bukit Pit Busan ini sudah pasti dikarenakan lubun sibukan? Siaw Te pun datang kemari khusus disebabkan masalah tersebut. Witiong Hang segera dapat merasakan betapa supel dan hangatnya sikap Ban Kiam Hwee Chu ini terhadap orang lain, tanpa terasa dia pun sudah menenamkan beberapa bagian kesan baik terhadap orang ini. Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya pemuda itu sudah menggeleng dan menukas, aku bukan datang dikarenakan lubun si. Aku juga bukan, sambung susia wahwi. Hektometer sekalipun lubun si adalah benda yang berasal dari keluarga ku tapi aku sama sekali tak tertarik akan benda itu. Tampaknya Ban Kiam Hwee Chu benar-benar merasa di luar dugaan atas jawaban tersebut sambil memandang wajah kedua orang itu, tanyanya kemudian dengan keheranan, lantas dikarenakan persoalan apa kalian berdua datang kemari? Paras muka sosia wahwi segera berubah menjadi merah padam, rupanya dia merasa kurang leluasa untuk memberikan jawabannya. Dengan cepat Hwi Tiong Hang menjura, kemudian menjawab, aku memang ada satu persoalan yang ingin mohon bantuan Hwee Chu, harap sudi memberi muka untukku. Asal siaw te sanggup untuk melakukannya, sudah pasti tak akan ku tampi keinginanmu. Selama ini, Ban Kiam Hwee Selalu dianggap sebagai suatu perkumpulan rahasia, sungguh tak disangka bahwa gerak-geriknya memancarkan kegagahan yang sangat mengagumkan. Dengan perasaan berterima kasih Hwi Tiong Hang segera berkata, Kalau begitu, ku uaapkan banyak terima kasih lebih dulu. Saudara Wi, sebenarnya kau ada persoalan apa silahkan saja diutarakan keluar, kata Ban Kiam Hwee Chu sambil menatap tajam wajah Hwi Tiong Hang. Hwi Tiong Hang termenung sejenak kemudian sahutnya. Saudara Angkatku, Ketua Tipit Pang, Ting Cikeng telah ditangkap oleh perkumpulan kalian sejak bulan berselang, waktu itu. Aku pernah menggunakan lencana Siu Lo Chileng untuk meminta Cien Cong Kuan membebaskannya. Suguh tak disangka Cien Cong Kuan mengatakan, dia perlu minta persetujuan dari Hwi Tiong Hang lebih dulu sebelum membebaskannya, meski keesokan harinya dilepaskan juga, namun yang muncul adalah seseorang yang menyaru sebagai Toa Kuku, bahkan dia berhasil merampas Lubun Si dari tanganku. Semula aku tidak mengetahui benar tidaknya persoalan itu tapi kini berhubung Ting Toa Kuku terbunuh yang mayatnya ditemukan di kuil Sik Jintian, hasil pemeriksaan oleh pelindung perkumpulan itu menunjukkan kalau yang tewas bukan Ting Toa Kuku, itulah sebabnya kami lantas menduga kalau Ting Toa Kuku masih berada di tangan kalian dengan memeranikan diri. Aku mohon kepada Hwi Tiong Hang lekat-lekat, menanti dia telah menyelesaikan perkataannya, ia baru berkata. Terus terang ku katakan kepadamu saudarawi, persoalan partai selama ini diselesaikan sendiri oleh kelima orang congkanku, sangat jarang siau temen campuri urusan ini. Diam-diam Hwi Tiong Hang mendengus setelah mendengar perkataan itu, pikirnya. Bagus sekali, aku mengira kau benar-benar bersedia melepaskan orang, rupanya kau hanya mengucapkan kata tersebut sebagai basa-basi saja. Sementara itu Ban Kiam Hwi Tiong Hang telah melanjutkan kembali kata-katanya setelah berhenti sejenak. Kali ini, Chen Chong Kuan mengiring orang untuk menghantar loa bunsi tersebut, tapi sebagai akibatnya memancing perhatian banyak jago yang berbondong-bondong meluruk ke sini, itulah sebabnya si Yau temen dapat perintah untuk menyusul kemari. Mengenai bagaimana Kerechen Chong Kuan mendapatkan benda itu, berhubung si Yau te baru datang dan belum mendengar penuturan yang sebenarnya, maka aku tak bisa berkata apa-apa, tapi seandainya Ting Chi Kang yang dimaksudkan saudara WI benar-benar berada dalam perkumpulan kami, sudah pasti si Yau te akan menurunkan perintah untuk membebaskannya, harap saudara WI jangan khawatir. Mendengar ucapannya bersungguh-sungguh tidak mirip lagi berbohong, diam-diam WI Tiong Hang merasa amat bersyukur, pikirnya. Syukur kalau ia bersedia membebaskan Ting To Ako dari sekapan, sebagai Ban Kiam Hwe Cu semestinya dia adalah pemimpin tertinggi dari perkumpulan Ban Kiam Hwe, tapi mengapa dia mengatakan kalau kedatangannya untuk melaksanakan perintah? Siapa yang memerintah dia? Ah-ah-ah-ah-ah. Lok KHAI. Baru saja dia teringat akan Lok KHAI, tiba-tiba tirai pintu di sebelah kiri bergoyang kemudian berjalan masuk seorang gadis berpakaian ringkas berwarna hitam gelap. Dalam sekilas pandangan, agaknya perempuan itu melihat WI Tiong Hang dan Su Siong Hwe berada dalam ruangan tersebut, wajahnya segera kelihatan agak tertegun. WI Tiong Hang mengenali perempuan berbaju hitam gelap itu sebagai Hek Bun Kun Tso Kiu Mo Ai. Bagaimana hasil pemeriksaannya Ban Kiam Hwe Cu segera mendongakan kepalanya sambil menegur? Hek Bun Kun Tso Kiu Mo Ai segera menjura budak mendapat perintah. Dia sengaja menarik kata yang terakhir panjang-panjang, sementara sorot matanya memohon persetujuan dari pimpinannya dulu. Tentu saja hal ini disebabkan dalam ruangan masih hadir orang luar yang tak dikenal. Ban Kiam Hwe Cu segera berseru, tidak menjadi soal katakan saja. Budak berhasil menemukan jejak beberapa rombongan musuh di bukit sebelah depan sana, di antaranya terdapat Soh Tian Ye U dari Selatok Si Sia, Tian Kha I Chu dari Butong Pei, Sip Chu Hwa Sio, Hong Ti Yang Ruang Lohan Wan dari Sio Lim Si dan tampaknya orang-orang dari Lam He pun pun turut berdatangan. Sambil tersenyum Ban Kiam Hwe E memandang sekejap ke arah Su Sio Hwe, lalu katanya. Nona Su ini pun berasal dari Lam He setelah manggut-manggut, terusnya. Tujuan mereka datang kemari adakah untuk menjumpai jagoan lihai yang berdatangan dari berbagai tempat? Suruh mereka membuka pintu gerbang lebar-lebar di depan bukit situ dan perintahkan kepada Bu Yung Chong Khaan untuk mewakiliku menyambut kedatangan tamu-tamu tersebut. Hek Bun Kun membungkukan badan sambil menerima perintah, dengan cepat dia mengundurkan diri. Tiba-tiba muncul lagi seorang dayang berdan dan model keraton dalam ruangan itu, setelah menjurah katanya, Chen Chong Khaan ingin bertemu. Baik, aku segera akan keluar, sahut Ban Kiam Hwe E Chu, kemudian setelah berdiri, dia menjurah pada We Tiong Hang berdua sambil ujarnya pula. Harap kalian berdua sudi menunggu sebentar di sini, Sio Teh hanya pergi sebentar saja. Ternyata ruangan batu itu merupakan tempat beristirahat sementara bagi Ban Kiam Hwe E Chu, sedang tempat untuk menerima bawahannya terletak di bagian lain. Dari sini dapat ditarik kesimpulan, kecuali empat dayang kepercayaannya sekalipun selesai seorang Chong Khaan pun tak boleh masuk ke situ secara sembarangan. We Tiong Hang ikut berdiri, katanya, Aku pun masih ada urusan. Saudara We masih ada urusan apa tanya Ban Kiam Hwe E Chu sambil tertawa, sementara matanya memancarkan sinar tajam. Adik misanku masuk melalui pintu kematian, kemungkinan besar kini sudah terjebak titik. Belum selesai dan menyelesaikan perkataannya Ban Kiam Hwe E Chu sudah menukas sambil tertawa ringan. Tak usah khawatir saudara We, barusan Xiao Te telah berpesan kepada mereka, setiap orang yang datang di Bukit Pit Bu Sao hari ini semuanya akan disambut sebagai tamu. Aku pasti akan menyuruh Chen Chong Khaan untuk mengundangnya datang kemari. Sementara masih berbicara, pelan-pelan dia sudah beranjak keluar dari ruangan tersebut. X-X. Dalam pada itu, Loka Hai yang masuk ke dalam lorong dalam keadaan mendongkol segera merasakan gua tersebut gelap gulita setelah memasuki separuh bagian di antaranya sorot cahaya yang masuk melalui arah belakang kian ke bawah kian bertambah lirih, apalagi setelah tiba di bawah sana, pada hakikatnya makin ia masuk semakin gelap. Bagaimanapun jua dia adalah seorang gadis muda, tak urung timbul juga perasaan ngerinya setelah berada dalam kegelapan, dia mulai menyesali tindakannya yang kelewat gegabah. Coba kalau tidak mendongkol terhadap pengkohong, bukankah dia pun tak usah masuk kemari seorang diri? Tidak aku tak sudi ditemani olehnya hatinya segera berpekik, sudah jelas ia telah terpikat oleh perempuan siluman dari Lem Hai, kalau tidak bukankah dia sudah menyusul kemari? Sebagai seorang gadis yang bersifat keras kepaya, kendati pun dalam hati kecilnya merasa ketakutan namun rasa mendongkol dan gemasnya terhadap Witi Yong Hang memaksanya meneruskan perjalanan menembusi lorong gua yang gelap itu. Untung saja lorong rahasia tersebut mempunyai ukuran lebar yang bisa ditempu beberapa orang, permukaan tanahnya pun sangat datar, kendati pun banyak tikungan, bukan berarti sukar untuk dilewati. Baru berjalan beberapa saat, mendadak ia menemukan dari belakang tubuhnya muncul sesosok bayangan manusia yang menempuh perjalanan bersama searah dengannya. Lokahai segera mengira yang datang adalah Witi Yong Hang, betul hatinya masih mendongkol, tapi diam-diam ia pun merasa girang hingga tanpa terasa menghentikan langkahnya. Menanti bayangan manusia yang berada di belakang itu sudah makin mendekat, ia baru menegur sambil tertawa dingin, mau apa kau datang kemari? Tampaknya orang itu merasa amat terkejut serintak dia melompat mundur sambil membentak, siapakah kau? A-a-ah rupanya dia bukan engkohong. Lokahai segera membatin, suara itu bukan engkohong, Y-A-A titik. Titik dia acalah si lelaki busuk silan tersebut. Mendengkol dan gemas yang bercampur aduk membuat Lokahai bertambah geram, dia segera mendengarkan arah orang tersebut kemudian dengan suatu gerakan cepat menerjang ke arahnya dan tangannya langsung diayunkan ke depan melepaskan sebuah tamparan. Kepandaian silan yang dimilikinya kini memperoleh warisan langsung dari Tia Saten Elo, kecepatan maupun kejituan tamparannya kali ini benar-benar luar biasa. Sebagaimana diketahui, gua itu gelap gulita hingga lima jari sendiri pun susah dilihat, menantilan kumpit menyadari ada orang yang menerjang datang, untuk menghindar sudah tak sempat lagi. Plakak tahu tau pipi orang itu sudah kena ditampar sekali dengan kerasnya. Tak terlukiskan kemarahan yang mambara di dalam dadalan kumpit waktu itu, sambil mementak tangannya diayunkan ke depan melepaskan dua batang jerum beracun dari keluargalan. Lokahai sudah tahu siapakah dia, sudah barang tentu ia telah melakukan persiapan, begitu lankun pit menggerangkan tangan kirinya, dia lantas meningkatkan kewaspadaannya. Tangan kanannya diayunkan pula bersamaan waktunya. Kering. Cahaya tajam berkilauan, dua batang jerum beracun itu sudah rontok ke tanah. Sementara gadis itu segera membahkan badan dan kabur ke dalam gua. Lankun pit yang tanpa sebab ditampar orang sudah barang tentu tak akan melepaskan musuhnya dengan begitu saja setelah diketahui gadis itu melarikan diri, dengan suara menggeledek ia membentak, mau kabur kemana kau? Dia melompat ke depan dan melakukan pengejaran yang sangat ketat. Padahal maksud Lokahai hanya ingin menyusul rombongan yang sudah berangkat lebih duluan itu, dia tidak takut kepada lankun pit sekalipun pemuda itu melakukan pengejaran secara ketat. Makin lama dia berlari semakin cepat, tiba-tiba di depan sana muncul tikungan yang menuju ke arah kanan. Baru saja dia menikung, di depan sana telah muncul sekilas cahaya api dan muncullah sebuah obor yang menerangi sekitar lorong. Dengan memancarnya sinar obor tersebut, maka segala sesuatu yang berada di sekeliling tempat itu dapat terlihat jelas. Lokahai mendongakan kepaanya ia menyaksikan beberapa orang yang berada di hadapannya hanya berada hanya 4-5 kaki saja dari hadapannya. Orang yang berjalan di paling depan adalah si naga tua berkorbot takcu samseng, kedua adalah tilohan hong beng huasio, kemudian makaan tojin dari bukit hongsan. Tok lupan mengikuti di belakang ketiga orang itu, penggaris besinya masih digunakan untuk mengukur ke timur, mengukur ke barat, sedangkan tok heiji dan tok si cuan mengikuti di belakangnya. Mereka berdiri pada kedua belah sisi yang berbeda, satu rombongan di sebelah kiri, sedangkan yang liin ada di sebelah kanan, waktu itu mereka sedang berjalan menuju kebalik kegelapan. Setelah memegang ikhlam pulentera, si naga tua berkorbot takcu samseng berkata dengan suara parau. Apabila daya ingat siyao tetap salah, tempat ini merupakan tikungan yang ke-24, 720 langkah kemudian pasti ada kode rahasianya. Kini kita sudah berada di dalam lambung pintu kematian, lupan beracun menimbrung posisi kita sekarang teramat berbahaya, setiap saat kemungkinan besar akan terjebak atau kena perangkap kalau toh loko memang meninggalkan tanda rahasia di sini, cepatlah diperiksa, daripada kita terlanjur terancam oleh bahaya maut, naga tua berkorbot tak tertawa terbabak bahak. Ha'ah, 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 dari ke-24 buah tikungan yang kita lewati tadi, di setiap tikungan pasti ditemukan tanda rahasia siyao te, masa aku bisa salah? Dia mengangkat tinggi-tinggi obernya untuk menerangi dinding lorong, kemudian sambil menuding ke depan serunya. Saudara sekalian, coba kalian perhatikan, kode rahasiaku berada di sini. Tempo hari siyao te dibebaskan setelah orang Shichin itu menanyai asal usulku, jalanan ik dilalui juga jalanan ini, seingatku lorong ini langsung menghubungkan ruang batu tempat tinggal orang Shichin tersebut. Lupan beracun memeriksa dan mengukur sebentar kedua sisi lorong tersebut kemudian katanya. Terdapat persimpangan di antara tu dan siu, kalau begitu yang sebelah kiri adalah pintu siubun, sedangkan orang Shichin berdiam di pintu tubun. Tepat sekali, seru naga tua berekor botak dengan terkejut bercampur gembira, kita memang harus menuju ke arah kiri jalanan tersebut tidak terdapat banyak tikungan, semuanya berjumlah 221 langkah, jangan padamkan obor ini. Tampaknya obor yang dibawa beberapa orang itu sudah tidak banyak lagi jumlahnya, maka mereka harus mempergunakannya secara berhemat. Pada saat itulah Lankun Pit telah menyusul ke situ, wajahnya yang ceking penuh dilapisi hawa pembunuhan yang tebal, ditatapnya lokahai tajam-tajam kemudian setelah mendengus dingin serunya. Jadi kau si budak jelek yang telah menyergap kongcumu tadi? Sebenarnya lokahai sudah manggal sekali, makian si budak jelek itu bagi kedengarannya ibarat api yang bertemu minyak amarahnya kontan saja semakin berkobar. Dia mendengus lalu serunya. Masih terhitung sungkan nona ceuma menamparmu sekali HMM, Apakah kau tidak terima? Lankun Pit adalah seorang pemuda tampan yang selamanya memandang tinggi diri sendiri, tapi sekarang, rahasia ditamparnya dia oleh seorang gadis jelek diungkapkan di hadapan orang banyak, sudah barang tentu kejadian tersebut membuat hatinya benar-benar tak tertahankan. Dengan wajah hijau membesi, dia segera membentak gusar, budak jelek hari ini kongcumu tak akan mengampuni jiwamu. Dengan begitu saja, tangankannya segera diulapkan ke depan, di antara kebasan kipasnya yang mengembang tampak sekilas cahaya perak meluncur ke depan dan menyongsong tubuh lok KHI. HMM, memang tepat sekali, dengus lok KHI dingin, hari ini kau memang tak boleh diampuni. Kering titik cahaya pedang berkilauan tajam, dalam genggamannya telah bertambah dengan sebilah pedang lemas yang tajam sekali, di antara getaran senjatanya itu tampak sekuntum bunga pedang meluncur ke depan dan memukul kebalik bayangan kipaslan kumpit. Teriying, terdengar suara demtingan nyaring bergema memecahkan keheningan, kedua orang itu sama-sama mundur setengah langkah dari posisi semula. Mendadak cahaya api obor di tangan naga tua berkor botak Tzu Samsung menjadi padam, seketika itu jago lorong rahasia tersebut berubah menjadi gelap gulitas sehingga untuk melihat kelima jari tangan sendiri pun sukar. Terdengar naga tua berkor botak berteriak keras. Sudah cukup, jangan berkelahi lagi sekarang waktu lebih berharga daripada segala galanya, harap kalian segera mengikuti Xiao Teh. Menyusul ucapan mana, terdengar suara langkah kaki manusia yang bergerak menuju ke depan. Lorong rahasia tersebut amat sepi bagaikan dalam kuburan, walaupun suara langkah naga tua berkor botak sangat enteng, kedengaran juga suara langkah kakinya. Maka Tio Han Hong Beng Hwasio, Ma Kuan Tojin dari Hang San dan Lupan Beracun bertiga ikut gerak maju lagi ke depan sambil mendengus lokahai segera berseru. Bajingan cilik silan, untuk sementara waktu nona akan mengampuni dulu jiwa anjingmu itu. Selesai berkata, buruda menyusul ke depan. Lan Kumpit adalah seorang manusia yang licik dan punya banyak tipu musliat, pada mulanya dia mengikuti lokahai seperti juga, dia sendiri, masuk ke situ seorang diri untuk menyerempet bahaya, tapi setelah dilihatnya di sana masih ada 6-7 orang yang membentuk satu rombongan lagi pula ada yang menjadi petunjuk jalan, sudah barang tentu dia tak akan menyianyikan kesempatan tersebut dengan begitu saja. Tanpa banyak berbicara lagi dia mengintil secara diam-diam di belakang orang itu dan meneruskan perjalanannya ke depan. Kini di balik lorong rahasia yang gelap gulita, hanya terdengar suara langkah kaki manusia yang bergerak menuju ke depan, siapapun tidak ada yang bersuara. Tapi dalam hati masing-masing merasa keheranan, kini mereka sudah berada jauh di dalam sarang musuh, padahal tempat ini merupakan sarang dari para jago pedang berpita hitam dari Ban Kiamhwe, herannya mengapa sampai kini belum ada orang yang menghadang mereka? Beberapa puluh langkah kembali sudah dilewati. Mendadak lupan beracun membentak keras. Iharap kalian semua berhenti. Waktu itu, semua orang sedang melakukan perjalanan dalam kegelapan, begitu mendengar suara bentakannya yang menggemas secara tiba-tiba, betul juga, mereka semua segera berhenti. Kemudian terdengar Mak'an Tojin berkata dengan suara menyeramkan, Lu Sicu, apakah kau telah menemukan sesuatu yang luar biasa? Sun Sute, cepat memasang api perintah lupan beracun. Dari dalam sakunya Tok Sicuan mengeluarkan tabung api seribuli dan menyulutnya, bentuk dari tabung apinya ini kelihatan istimewa meski bentuknya kecil munggil, namun sinar apinya bisa menerangi wilayah seluas beberapa kaki dengan terang-benerang. Naga tua berkorbo tak segera tertawa seram serunya, Heeh, heeh, titik heeh, rupanya kau juga membawa tabung api. Tentu saja membawa jawab Tok Sicuan, Tadi sepanjang jalan kau telah berebut memasang obor, maka aku pun tak usah repot-repot membuang tenaga, apalagi kita sedang memasuki sarang dari Ban Kiam Huse, musuh berada dalam kegelapan kita berada di tempat terang, kalau bisa tak usah menyulut api memang paling baik jangan. Sebagai Tok Sicuan, pencuri beracun, tentu saja dalam sakunya selalu tersedia tabung api seribuli. Namun kalau dipikirkan dengan seksama ucapannya memang betul. Kini mereka sedang memasuki sarang harimau, bila sepanjang jalan mereka harus berjalan sambil menyulut lampu bukankah kedatangan mereka sangat mudah menarik perhatian orang lain? Dengan dibantu sinar api yang memancar keluar dari tabung api tersebut, semua orang dapat melihat kalau mereka kini berada di dalam sebuah lorong yang lebar, lorong tersebut tiba-tiba melebar ke samping dan di hadapan mereka terbentang sebidang tanah datar seluas 4-5 kaki. Dengan cepat lupan beracun mengambil tabung api itu dari tangan Tok Sicuan, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun maju ke depan sembelari menghitung. Kalau tadi, naga tua berekor botak Tzu Sam Seng, Tilo Han Hong Beng Ho Shou dan Ma Ko Anto Jin bertiga yang memimpin perjalanan, maka sekarang mereka telah berhenti di ujung jalan dari tanah datar tersebut. Rupanya sewaktu cahaya api memancar tadi, mereka sudah menyebarkan diri ke samping, ketiga orang itu berdiri para selisih jarak 7-8 dipadan mementuk posisi segitiga. Si pencuri beracun atau Tok Sicuan telah menggenggam sebilah golok pelebur darah yang memancarkan sinar biru, sementara Tok He Ji menggenggam cambuk lemas yang melingkar dan mengawasi ketiga orang lawannya lekat-lekat. Jelas kedua rombongan maosya itu meski melanjutkan perjalanan bersama-sama, namun masing-masing tetap waspada dan tidak saling menaruh kepercayaan. Paras mukama keandrogen berubah tak menentu, ketika dilihatnya lupan beracun masih berjalan sambil menghitung dengan suara menyeramkan dia berseru. Kini, kita sudah berada di dalam sarang harimau situasi yang kita hadapi kini adalah hidup dan mati bersama-sama ada rejeki dibagi bersama ada bencana yang dihadapi berbareng, bila lu secu berhasil menemukan sesuatu hal yang tak beres, sepantasnya kalau kau utarakan keluar secara belak-belakan. Paras mukalupan beracun berubah menjadi amat serius, dia menarik napas panjang-panjang, lalu sambil mendongakan kepalanya menjawab. Sejak masuk melalui pintu gerbang hingga sampai tempat ini, kalau dihitung-hitung maka semestinya kita sudah berada dalam lambung markas mereka, sepantasnya kalau pihak lawan telah mengetahui kehadiran kita sejak pintu dibuka tadi, namun kenyataannya tak nampak seorang manusia pun yang menghalangi kedatangan kita, seolah-olah kita sedang berada di suatu tempat. Yang tak bertuan, kejadian semacam ini boleh dibilang sama sekali di luar kebiasaan. Paras mukasi pencuri beracun segera berubah hebat, serunya dengan rasa ngeri. Betul, kecuali kalau tempat ini merupakan perangkap yang sengaja mereka persiapkan, maka sengaja mereka tidak melakukan penghadangan agar kita semua bersama-sama masuk perangkap. Menurut penghitunganku, bila kita masuk melalui pintu sebelah kiri maka tempat tersebut seharusnya merupakan pintu siubun, siapa tahu yang kita lewati sekarang nyatanya merupakan pintu kematian yang sesungguhnya, aku khawatir kita semua sekarang benar-benar telah berada dalam perangkap lawan titik. Lu Sukotok Heiji segera berseru dengan wajah berubah, kalau begitu mari kita mundur cepat-cepat dari sini. Lap pernah disekap oleh Chen Chongkan dari Ban Kiamhwee di tempat itu, seandainya Hekbun Kun Chokyumuai tidak keracunan akibat olah gurunya, sehingga gurunya dapat memaksakan suatu pertukaran antara dia dengan obat penawar, mungkin sampai sekarang pun dia masih tersekap dalam lorong rahasia itu. Tidak heran kalau paras mukanya segera berubah hebat setelah mendengar bahwa mereka terperangkap. Naga tua berkorbo tak segera berkata, Tidak mungkin, sepanjang jalan hingga kemari, Siawta meninggalkan kod rahasia di atas dinding, mana mungkin bisa salah jalan? Sembari berkata tangan kirinya segera mengeluarkan sebatang senjata cakar naga hitam dan digerak-gerakan di tengah udara. Meski tidak segera terjadi bentrokan namun dilihat dari keadaannya, jelas kalau setiap saat suatu pertarungan bisa berkobar. Mendadak saja lo KHAI teringat akan perkataan dari Nona berbaju hijau tersebut, bukankah Nona dari Lemhebun itu memperingatkan agar dia dan Engkohongnya tak usah mengikuti mereka masuk kemari? Bahkan Nona itu berkata, bila ingin masuk dia yang akan menjadi petunjuk jalan buat mereka? Mungkinkah tempat ini benar merupakan perangkap yang sengaja diatur oleh pihak Ban Kiam Hwe? Sejak kecil dia mengikuti Tianset Neo, meski pengalamannya masih sedikit, namun banyak sudah yang didengar olehnya. Perasaan hatinya segera tergerak sesudah mendengar ucapan tersebut, diam-diam dia mulai menyesali tindakan gegabah yang diambilnya tadi, tidak seharusnya dia menerjang ke situ dengan menuruti emosi. Ah ah ah, tidak aku justru tak sudi mengikuti petunjuknya, sekalipun di sini adalah pintu kematian, dia bisa berbuat apa ternadapku, demikian dalam pikirannya kemudian. Kalau seorang gadis sudah diburu oleh api cemburu, maka dia tak akan ambil peduli perangkap atau bukan. Setelah mendengus dingin, mendadak serunya, aku justru tidak percaya dengan segala macam permainan busuk jika kalian tidak mau pergi tinggal saja selamanya di sini. Seusai berkata, dia lantas menggerakkan tubuhnya dan menerjang masuk ke dalam lorong tersebut. Mendadak naga tua berekor botak menghadang di hadapannya, kemudian membentak. Nona, jangan bertindak gegabah meski di mulut dia berkata demikian. Tangan kanannya segera diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat ketubuh roh KHI. Tampaknya si Nona tidak menduga kalau iblis tua itu bakat menghalangi jalan perginya, begitu berhenti segera bentaknya dengan gusar, mau apa kau lupan beracun tertawa terbahak-bahak. Haa titik haa titik haa, sedari tadi aku sudah curiga kalau bangsat ini tidak mempunyai maksud baik, ternyata memang dia yang main gila titik. Kenapa dengan dia tanya lho KHI sambil berpaling, wajahnya nampak agak tertegun. Sambil menuding ke depan, lupan beracun berkata, tanpa kod rahasianya, kita tak berakal masuk perangkap dengan begini gampang cepat halangi dia. Tok si Cuan dan Tok Hai Ji segera menerjang ke muka begitu mendengar suara bentakan dari lupan beracun. Naga tua berekor botak tertawa terbahak-bahak. Percuma saja kau menyebut diri sebagai lupan beracun haaah, 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 sayang kau mengetahui kejadian ini kelewat terlambat, kini kau sudah menjadi ikan dalam tempurung. Mendadak tubuhnya miring ke samping lalu menyelingap kebalik lorong rahasia. Lok haaim menjadi naik darah setelah mendengar ucapan mana segera bentaknya keras-keras. Bajingan keparat, mampus kau. Dia melancarkan serangan secepat angin, bahkan jauh lebih cepat daripada Tok si Cuan maupun Tok Hai Ji. Begitu menerjang ke depan, tangan kanannya segera diayun ke muka dan kering sebilah pedang lemas sudah meluncur keluar dari balik telapak tangannya. Tapi sayang tindakannya itu terlambat selangkah, mendadak terdengar suara, keraak pintu dinding menuju ke lorong rahasia sudah menutup rapat. Dengan begitu ujung pedang lok KHI yang tajam pun hanya sempat menggurat di atas dinding batu sehingga memercikan bunga api. Mak Anto Jin serta tilohan Hong Beng Ho Sio sebetulnya berdiri bersama dengan naga tua berekor botak dalam posisi segitiga, hanya saja kedua orang itu berdiri di kiri kanan dengan punggung menghadap ke dinding batu tersebut. Kini si naga tua berekor botak telah menerobos masuk ke dalam lorong pintu batu pun telah menutup kembali, dengan demikian kedua orang itu segera tersekap di luar pintu. Tampaknya tindakan ini sama sekali di luar dugaan mereka berdua. Maka setelah saling berpandangan sekejap mereka tetap berdiri tak bergerak di tempat semula. Di tempat lain, Lan San Ginsau, kipas perak berbaju biru, Lan Kumpik juga tak mengetahui jelas akan asal-usul beberapa orang itu, walaupun gak menyaksikan pintu batu menuju ke lorong rahasia tersebut menutup kembali, tapi berhubung di hadapannya masih hadir banyak orang, maka dia pun cuma berdiri tenang di tempat semula sambil menggoyangkan kipasnya. Di lain pihak klok KHI mendepak-depakan kakinya berulang kali ke tanah, kemudian serunya. Bajingan tua ini betul-betul licik sekali, sayang dia berhasil melarikan diri. Aku sama sekali lupa kalau dia bisa bertindak demikian keluh-lupan beracun, padahal sejak dia berdiri menghadang di depan pintu lorong, aku sudah seharusnya dapat berpikir sampai ke situ. Koma. Kita kejar, seru Tok Heiji, tapi lupan beracun segera menggeleng. Dalam pintu kematian penuh dengan alat jebakan yang sangat berbahaya, tak mungkin kita bisa mengejarnya lagi. Berbicara sampai di situ, mendadak ia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Maka Antojin adalah seorang yang berwatak dingin tapi licik, sambil mengelus jenggot panjangnya dengan senyum tak senyum dia bertanya, Apakah lu si cu telah berhasil menemukan sebuah akal bagus? Alat rahasia yang disiapkan di tempat ini berbahaya sekali perubahannya pun sama sekali di luar dugaan, orang yang tidak memahami alat rahasia sesungguhnya jauh lebih menguntungkan daripada mereka yang tahu. Aku benar-benar sudah jatuh di pecundangi orang. Lantas mengapa lu si cu tertawa terbahak-bahak? Tanya Maka Antojin cepat. Sebelum memasuki ruangan gua ini, aku telah menyebarkan segenggam bubuk beracun di muka pintu, jangan harap bajingan itu bisa lolos selama satu jam mendatang titik. Tilohan Hong Beng Ho Sio segera melotot besar, kemudian bentaknya keras-keras. Jadi kau pun telah meracuni kami semua? Benar sahut lupan beracun sambil tersenyum, bubuk beracun ini biasanya melayang di udara dan tak bisa dilihat dengan metel, telanjang, bila telah terhisap ke dalam tubuh kalian satu jam kemudian racun itu akan mulai bekerja dan tak bisa tertolong lagi, itulah sebabnya aku minta kalian berdua sudi membawa jalan. Lokahai yang mendengar perkataannya itu segera manggut-manggut, pikirnya kemudian. Rupanya lupan beracun telah mengetahui kalau Maku Antojin dari Bukit Hang San serta Tilohan merupakan komplotan dari pihak Ban Kiam Hwe. Sementara itu Maku Antojin telah tertawa seram, serunya. Lu Sicu, mengapa kau mencurigai pintu lupan beracun tertawa dingin? Memangnya aku salah berbicara dia balik bertanya. Mencorong sinar tajam dari balik metel, Tilohan, segera bentaknya penuh kegusaran mana obat penawarnya? Obat penawarnya berada di dalam sakuku. Cepat Maku Antojin menggoyangkan tangannya berulang kali, serunya kemudian sambil tertawa seram. Tai Su tak usah terburu napsu, asal Lu Sicu sudah mengucapkan perkataan tersebut. Hal ini sudah lebih dari cukup, buat apa kita mesti membunuh ayam mengambil telur? Berbicara sampai di situ, ujung bajunya segera dikebaskan ke depan, tahu-tahu sebuah pukulan dilepaskan ke arah tubuh lupan beracun dari jarak dekat. Tilohan Hong Beng Hwasio segera tertawa terbahak banak. Hahaha ah, hahaha ah ah, ucapan yang memang benar titik sebuah babatan maut segera dilontarkan ke depan. Penaga dalam yang dimiliki kedua orang itu amat sempurna serangan yang dilancarkan secara beruntun ini sungguh luar biasa sekali. Tampak dua gulung angin pukulan yang maha dasyat dengan membawa suara desingan tajam bagaikan amukan gelombang dasyat di tengah samudera langsung menghantam ke tubuh semua orang. Tentu saja lupan beracun tak berani menyambut serangan tersebut dengan kekerasan dengan cepat dia menarik hawa murninya lalu mundur ke belakang dengan cepat. Tok Sichuan dan Tok Haiji turut berkelebat lewat dan melompat mundur ke dua belah samping. Sebagai seorang gadis yang pintar, sejak Mahak Antojin mengatakan hendak membunuh ayam mengambil telur, dia sudah tabu kalau pihak lawan hendak merampas obat penawar racun dan mengajak tiluhan untuk turun tangan bersama-sama. Untuk sesaat dia menjadi ragu-ragu dan tak tahu apakah dirinya turun tangan atau tidak, di saat dia sedang ragu-ragu dan berpaling ke samping, dengan cepat diketahuinya kalau gelagat tidak beres. Semestinya, untuk merampas obat penawar dari tangan musuh, meski serangan gencar yang dilancarkan Mahak Antojin berhasil dihindari lupan beracun, tapi dalam keadaan terpengaruh oleh hawa napsu membunuh, dia pasti akan mendesak maju lebih jauh dan tidak memberi kesempatan pada lawannya untuk membalas. Di dalam hal ini, Mahak Antojin dan tiluhan sudah pasti masih sanggup untuk melakukannya. Akan tetapi Mahak Antojin tidak berbuat demikian, setelah berhasil mendesak mundur lupan beracun, tiba-tiba saja tubuhnya bergerak menuju ke dinding setelah depan. Satu ingatan segera melintas di dalam benak klok KHI, serunya dengan suara nyaring, hidung kerbau tua, mawa pakau. Berbareng dengan suara bentakan tersebut serentetan cahaya keperak-perakan segera membabat ke muka. Mahak Antojin segera menempelkan punggungnya ke atas dinding, kemudian terdengar suara, kerak dinding batu itu segera terbuka tapi serentetan cahaya pedang dari lok KHI tengah membacok tiba dengan kecepatan luar biasa. Bocah perempuan, mundur kau bentak Mahak Antojin dengan suara sedingin es ujung bajunya segera dikebaskan ke muka segulung angin pukulan yang maha dasyat segera menyambar ke depan. Menggunakan kesempatan tersebut tubuhnya segera melompat masuk ke balik dinding batu itu. Ternyata serangan yang dilancarkan, olehnya ini telah mempergunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, dibandingkan dengan pukulan yang digunakan untuk memukul. Mundur Tok Haji tadi, padahal kekatnya masih lebih dasyat beberapa kali lipat. Lok KHI sudah menduga, kilau dia melakukan pengejaran sudah pasti Mahak Antojin akan bertindak dengan melepaskan pukulan sepenuh tenaga, tapi sebagai seorang manusia yang berkepandaian tinggi, sudah barang tentu dia tak akan memandang sebelah mata pun terhadap Mahak Antojin. Sepasang bahunya segera digerakkan berulang kali, dengan menggunakan ilmu langkahian Imkiu Choan Hoat dia menyambut datangnya serangan tersebut, kemudian bagaikan ikan yang bermain di air, dia menerjang ke muka lebih jauh. Cahaya pedang berkilauan seret, tahu-tahu ia sudah berhasil merobek pakaian yang dikenakan Mahak Antojin. Sebetulnya Lok KHI terlampau lambat mengetahui akan hal ini, tapi untuk menghindari angin pukuyan dari Mahak Antojin, maka dia harus menggunakan ilmu Kiu Choa Hoat untuk berkelit ke samping. Sayang, ketika ia berhasil melepaskan diri dari ancaman dan menerjang lebih ke depan meski pintu batu itu belum tertutup seluruhnya yang masih ketinggalan pun cuma sebuah celah kecil sekali. Celah tersebut memang bisa dilewati dengan tubuh seorang manusia, akan tetapi, berhubung pintu sedang menutup maka bila perhitungan kurang berhati-hati, bisa jadi tubuhnya malah akan terkencet oleh pintu rahasia tersebut. Dalam keadaan demikian, terpaksa Lok KHI harus menahan diri dan membiarkan pintu itu menutup rapat. Bersamaan dengan menyelinapnya Mahak Antojin ke dalam dinding sebelah kanan, Tilo Han Hong Beng Ho Sho yang berada di sebelah kiri pun segera menempelkan punggungnya di atas dinding, kemudian dengan gerakan tubuh paling cepat menyelinap masuk ke dalam sebaliknya lupan beracun bertiga yang kena. Dipukul mundur oleh pukulan gabungan dari Mahak Antojin dan Tilo Han Hong Beng Ho Sho, dengan cepat menerjang maju lagi, sayang keadaan sudah terlambat. Dengan gemas Tok Heiji berseru. Titik 2. Ternyata ketiga orang bajingan tua itu benar-benar tidak mempunyai maksud di. Harap semuanya berhati-hati, lupan beracun segera berteriak dengan gelisah, setelah berhasil melarikan diri, bisa jadi mereka akan menggerakkan alat rahasia. Belum habis dia berkata, mendadak dari bawah tanah berkumandang suara gemerincing yaring, kemudian semua orang merasakan permukaan tanah tempat mereka berpijak tenggelam ke bawah. Selaka jerit Lok Kahi, kaget. Dalam gugupnya cepat-cepat dia menghimpun hawa murninya kemudian melompat naik ke atas. Kali ini gadis tersebut boleh dibilang telah menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya, tubuhnya segera melambung ke tengah udara. Dia sempat mendengar Tok Heiji sekalian menjerit kaget sambil membentak marah, tubuhnya meluncur ke bawah dan melayang ke dalam sebuah kerangka baja yang berbentuk kurungan, ke dalam kurungan baja itulah beberapa orang itu terjatuh. Dengan sekuat tenaga Lok Kahi menghimpun hawa murninya tidak membiarkan tubuhnya meluncur ke bawah, untuk sementara badannya terhenti di tengah angkasa. Sebenarnya hal ini merupakan suatu kejadian aneh, suatu kejadian aneh yang tak mungkin terjadi. Bila seorang melompat ke atas dengan menghimpun tenaga murninya, dia bisa melompat ke atas, tapi mustahil setelah melompat ke atas, tubuhnya bisa berhenti di udara, sekalipun dia menghimpun hawa murninya sekalipun, hal ini mustahil bisa terjadi. Karena seseorang yang menghimpun hawa murni, hanya bisa mengurangi bobot badan, bukan berarti badan itu bisa berhenti sama sekali, tubuhnya tetap masih melayang ke bawah kendati dengan daya luncur yang jauh berkurang. Tapi kali ini, Lok Kahi benar-benar telah berhenti. Pada mulanya dia hanya mengurusi soal mengerahkan tenaga dan sama tidak berpikir ke situ, otomatis dia pun tidak merasakan sesuatu yang aneh. Tapi sekarang, dia baru melihat meski lupan beracun dan lankumpit sekalian telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk melompat ke atas, namun semuanya terjerumus ke bawah. Hanya dia seorang yang terhenti di udara tanpa terperosok lebih ke bawah lagi. Kenyataan itu tentu saja membuat hatinya terkejut bercampur keheranan, mungkinkah hal ini disebabkan ilmu ajaran burunya lebih hebat itu sehingga hanya dengan menghimpun tenaga dalam saja matuh, tubuhnya dapat terhenti di tengah udara. Tentu saja tidak dengan cepatnya gadis itu menemukan kendatip pun ia tidak lagi menghimpun hawa murni, tubuhnya masih tetap tidak jatuh ke bawah. Rupanya ada seutas tali yang sangat lembut telah mengikat di atas punggungnya sehingga tubuhnya tergantung di tengah udara. Dengan perasaan terkejut ia mencoba memberontak namun tali yang berada di punggungnya masih tetap mengaitnya. Kencang-kencang berada di tengah udara seperti ini, padahal kekatnya dia tak mampu lagi untuk mengerahkan tenaganya. Dengan cepat dia berpikir. Mereka semua sudah terperosok jatuh ke bawah, rupanya sewaktu aku melompat tadi, lompatanku terlampau tinggi sehingga menyentuh alat rahasia dan akibatnya tubuhku jadi tergantung di tengah udara. HMM kalau cuma alat jebakan semacam ini saja, memangnya mampu mengurung aku? Mendadak dia menarik napas panjang sambil menekuk pinggang, berada di tengah udara badannya miring ke samping, lalu pedang lemasnya dibabat ke arah belakang. Babatan tersebut persis mengenai tali tersebut. Kering, diiringi susra gemerincing nyaring, pedang lemas itu bergetar keras, lalu dia merasakan lengan kanannya turut menjadi kaku karena getaran tersebut, badannya yang tergantung di udara pun turut bergoncang keras, keadaannya jadi semakin menguatirkan. Lokahai semakin terperanjat, dia tahu pedang lemas miliknya ini terbuat dari besi baja murni, kendatipun pedang biasa juga tak akan tahan bila terkena bacokannya, tapi kenyataannya tali yang nampaknya kecil itu sama sekali tak putus, mungkinkah tali itu terbuat dan baja yang lebih kuat? Pada saat itulah, mendadak dari atas kepalanya kedengaran seseorang berseru. Bocah perempuan, jangan beli gerak secara sembarangan lagi, aku titik lohu tidak mampu menahan tubuhmu lagi, bila kau merontal lebih jauh, bila kita akan bersama-sama terperosok ke bawah. Lokahai yang mendengar perkataan itu, segera menegur dengan perasaan terperanjat. Siapakan kau? Lohu adalah lohu, siapa lagi jawab orang di atas sana dengan cepat. Lokahai dapat menangkap kalau nada suara orang itu sangat dikenal olehnya, hanya untuk sesaat tak terpikirkan olehnya siapa gerangan orang tersebut. Tanpa terasa dia miringkan kepalanya sambil menengok ke atas, tapi begitu dia menggerakkan tubuhnya, tali itu segera bergoncang kembali dengan kerasnya. Walaupun ia masih tak berhasil melihat raut wajah orang yang berada di atas, tapi nona tersebut dapat melihat kalau punggungnya telah digayat orang dengan seutas tali. Kedengaran orang yang berada di atas sana berseru dengan perasaan gelisah. Hei bocah perempuan lohu kan suruh jangan tergerak. Mengapa banyak sekali ulahnya? Tenanglah dahulu, dengan begitu lohu masih mampu untuk menarikmu ke atas, jika kau bergoncang sekali lagi, bisa jadi lohu pun akan turut terjerembab ke bawah. Mendingan kalau hanya kau yang terkurung dalam kurungan besi itu, bila lohu sampah ikut tersekap oleh mereka, wa'ah titik wa'ah titik akan lohu taruh ke mana selembar wajahku ini. Jadi kau bukan anggota bankiam HWE tanya loh KHI cepat. Cies, kalau lohu anggota bankiam HWE, masa akan ku tolong dirimu? Lantas siapakah kau? Sudah, sudah cukup teriak orang di atas dengan gembira, kini papan batu di bawah sana telah merapat, tunggu sebentar lagi, kita boleh bersama-sama turun ke bawah, kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya. Oyea, bocah perempuan, tahukah kau engkoh misanmu sekarang berada di mana? Menyinggung kembali soal Witi Yong Hong, tanpa terasa loh KHI menjadi mendongkol kembali. Hu'uh, aku mah tak akan mengurusi dia lagi sahutnya. Meski di luar berkata demikian, padahal hati kecilnya ingin sekali mengetahui ke manakah engkohongnya pergi. Maka dia bertanya lagi. Tahukah kau sekarang dia berada di mana orang yang berada di atas sana segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'atitik tentu saja loh tau, nah ku beritahukan kepadamu, kau tak usah khawatir, sekarang bocah tersebut sedang menjadi tamu dari Ban Kiah Waitiu. Berbicara sampai di situ, dia berkata lagi. Cukup, pintu kematian ternyata tak lebih hanya begitu saja. Lho KHI merasakan tubuhnya pelan-pelan ditarik ke atas, Seakan-akan ada orang yang sedang menarik tali dari atas situ, dalam waktu singkat ia sudah tiba di atas langit-langit gua dan tinggal dua kaki saja dari permukaan liang perangkap tersebut Nah, bocah perempuan, sekarang kau boleh turun bisik orang itu lagi Lokahai segera menengok ke bawah, betul juga permukaan tanah sekarang sudah pulih kembali seperti sedia kalah, maka dia lantas mengayunkan sepasang lengannya dan melayang turun ke atas permukaan tanah, setelah itu dia melongok ke atas Ternyata di atas dinding batu pada langit-langit gua duduklah seseorang di situ dia bukan lain adalah si kakek gemuk pendek yang pernah menyuruh hengkohongnya membukakan pintu gerbang kuil sik jantian dan mengantar kepergiannya itu Kini ia sedang memegang sebatang pancingan sepanjang tujuh depa, sementara tangannya lagi menggulung seutas tali senar yang kecil, tipis serta berkilat Rupanya barusan, dia telah mempergunakan senar pancingan itu untuk menggae tubuhnya dan menggantungkan di udara seperti seekor ikan besar Diam-diam Lokahai merasa terperanjat, sudah jelas kakek itu menggunakan ilmu Pitou Kang, ilmu cecak merayap, untuk menempelkan badannya di atas dinding, tapi kenyataannya ia masih mampu menariknya ke atas Dari sini bisa diketahui kalau kepandayan silat yang dimiliki orang itu benar-benar luar biasa sekali Sambil menyimpan kembali senar pancingannya, kakek gemuk pendek itu tertawa terkekeh-kekeh sambil berkata Baru saja Lohu datang dari Ban Kiam Hwe Cu sana, hei bocah perempuan, tahukah kau Piau Komu sedang bertemu di tempat Ban Kiam Hwe Cu dengan siapa Lohu Kahi segera berpikir HMM, sudah pasti dengan siluman perempuan dari Lem Hwe itu Teringat akan siluman perempuan itu, tanpa terasa dia membuang maka sambil mendengus Huhuh, dari mana aku bisa tahu Dalam pada itu, si kakek gemuk cebol itu sudah melompat turun ke tanah Sepasang biji matanya melototilok Kahi beberapa waktu, mendadak seperti menyadari akan sesuatu, dia segera tertawa terbahak-bahak Haah titik, haah titik, haah titik, benar, benar, rupanya Lohu telah salah berbicara, tak heran kalau kasih bocah perempuan jadi ngambek Huhuh, siapa sih yang lagi ngambek? Sementara itu si kakek gemuk pendek tersebut sudah selesai menyimpan tali senarnya, kini dia sedang melipat-lipat pancingannya yang tujuh dipah panjangnya itu kemudian disimpan ke dalam sakunya Setelah itu, sambil membetulkan pakaiannya dia berkata lagi sambil tertawa Sudahlah bocah perempuan, mari Lohu yang menemani kau, Oyea Titik mutiara Yakong Chu ini berhasil Lohu dapatkan dari ruangan tempat tinggal Ban Kiam Hwee Chu, ambillah sebagai penerangan jalan Sambil berkata, dia membuka telapak tangannya dan menyodorkan mutiara tersebut ke depan si Nona Kini Loh Kahi baru teringat, tak heran kalau dalam goa yang gelap bisa kelihatan cahaya terang Rupanya kakek itu sedang menggenggam sebutir mutiara Yakong Chu Maka diterimanya pemberian tersebut, kemudian sambil mengerditkan matanya dia bertanya Empek tua, siapa namamu? Kakek gemuk pendek itu mengelus jenggot kambingnya, lalu tertawa tergelak Haa 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 titik panggil saja empek tua kepadaku, kau masih menginginkan panggilan apa lagi? Tidak, aku bertanya tentang namamu, kata lo kahi cepat, aku lihat ilmu silat yang kau miliki sangat hebat Sudah pasti kau adalah seorang manusia yang mempunyai asal-usul besar Asal-usul besar? Haa titik haa haa titik haa haa kakek gemuk pendek itu tertawa terbahak-bahak Eh haem, lo memang mempunyai sedikit asal-usul Hei bocah perempuan, inginkah kau mengangkat diriku sebagai gurumu? Huh, ilmu silat yang dimiliki guruku pun amat tinggi Jengek lo kahi sambil mencibirkan bibirnya Mencorong sinar tajam dari balik matu kakek gemuk pendek itu Segera tanyanya, siapakah gurumu coba kau sebutkan? Loh kahi segera bersenandung pelan, cahaya terang muncul di barat Dunia persilatan penuh pembunuhan Tolong tanya siapa pentolanya? Nenek sakti Tian Set Niu Tian Set Niu Lohu belum pernah mendengar nama itu Eh mm, Tian Set Niu, betul-betul nama yang amat tidak sedap HMM, kau anggap namamu sedap didengar teriak lo kahi dengan perasaan mendongkol dengan kepandayan silat yang kau miliki itu hanya pantas untuk mengambilkan sepatunya guruku Tapi sewaktu mengucapkan perkataan yang terakhir itu, tak tahan lagi dia tertawa cekikikan Bocah perempuan, tidak besar tidak kecil, kau anggap lohu ini manusia macam apa kakek gemuk pendek itu segera membentak Apa sih kedudukanmu? Kau anggap lohu ini siapa diam diam lo kahi merasa geli, tanyanya cepat Siapa sih kau ini? Bila tidak kau katakan dari mana aku bisa tahu? Tanda tanya Bocah perempuan, kau pernah mendengar tentang sebuah telaga langit di atas bukit Tian San? A-a-a-a-titik Loh kahi segera berseru tertahan aku pernah mendengar dari to aku, yang aku tahu Kau adalah Tian San Tursiu, kakek pertapa dari bukit Tian San Kau anggap aku adalah lukian si? Huh dia mah cuma seorang keponakan muridku Chiang Bun Jin Partai Tian San Si kakek pertapa dari bukit Tian San lukian si hanya seorang keponakan muridnya Loh kahi yang mendengar perkataan itu menjadi sangat terperanjat Serunya sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Wah ah, kalau begitu aku tidak tahu serunya Tentu saja kau tidak tahu Pulang dan tanyakan kepada gurumu Dia akan segera mengetahui siapakah Lohu Sudahlah, mari kita pergi Sekarang, di depan situ akan diselenggarakan suatu pertemuan besar Kalau sampai terlambat kita bisa ketinggalan kereta Ah ah ah, tidak Aku tak mau pergi Aku tak mau memanggilmu Empek Tua Kau harus memberitahukan lebih dulu kepadaku Siapakah kau seru Loh kahi tanpa beranjak dari tempatnya Dengan cepat kakek gemuk pendek itu menggelengkan kepalanya berulang kali Bukankah barusan Lohu telah mengailmu dengan pancingan ku coha kau terkah siapakah Lohu Loh kahi segera miringkan kepalanya sambil berpikir, kemudian ujarnya cepat Kau mempunyai sebuah pancingan Barusan kau pun bertanya apakah aku tahu kalau di Bukitian San ada telaga langit Kalau begitu kau sering memancing ikan di telaga langit Bukan begitu? Kakek gemuk itu manggut-manggut berulang kali Betul-betul sekali Lohu memang termasuhur karena pandai memancing haah titik haah titik haah titik haah Bocah perempuan kau memang menarik sekali Kini kau sudah mengetahui asal lusul Lohu, bersediakah kau mengangkat Lohu menjadi gurumu? HMM, setan baru tahu akan asal lusulmu itu batin lo kahi di hati Tapi di luaran dia menjawab Aku belum sempat melihat kepandayan silatmu Wow, bagaimana kalau kau dibandingkan dengan Cien Congkan dari Ban Kiam Lohue Cinto Aseng Ihuuuh dalam pandangan Lohu, dia tak lebih haria seekor ikan kecil Lohu Kahi menjadi geli setelah mendengar perkataan itu Dia hanya menganggap Cinto Aseng seperti ikan kecil Maka kembali tanya lebih jauh Lantas bagaimana kalau dibandingkan dengan Congkan dari Jago Pedang Pita Hijau Pockyam Suseng Sastrawan Pemeluk Pedang? Tanda petik Dengan metu kepala sendiri dia pernah menyaksikan kepandayan silat yang dimiliki Pockyam Suseng Buyung Siu Bahkan kepandayannya sama sekali tidak berada di bawah Kamsukonya Dia ingin tahu bagaimanakah jawaban orang si kakek genuk itu masih tetap menjawab dengan nada sinis Ah ah ah, kalau cuma kawanan angkatan muda itu mah Dengan pancingan Lohu ini, aku sanggup melemparkan mereka ke tempat yang sangat jauh sekali Aku tidak percaya jawabnya Tidak percaya kakek genuk itu menjadi marah Ayo ikut Lohu Akan Lohu buktikan di hadapan mata Katanya dengan sombong Diam-diam Lok Kahi merasa geli dengan melihat sifat ingin menang sendiri dari kakek tersebut Meski usianya sudah lanjut, baru dibakar hatinya Ia sudah mendongkol hingga wajahnya merah padam Segera dirasakan olehnya bahwa kakek ini menarik hati Maka ujarnya lagi sambil tertawa Asal kau bisa memancing mereka dan melemparkannya jauh-jauh, tentu saja aku akan percaya Dengan nada bersungguh hati kakek gemuk berkata lagi Apa yang mampu Lohu ucapkan, tentu saja mampu pula kulaksanakan Seandainya Lohu mampu memancing mereka seperti memancing ikan saja Apa yang hendak kau katakan Lok Kahi tertawa Kalau begitu, kau harus mewariskan ilmu memancing ikan tersebut kepada aku Maksudmu kau akan mengangkat Lohu menjadi gurumu, kata si kakek gemuk Kau bersedia mengajarkan kepadaku atau tidak? Aku berjanji seru si kakek dengan wajah berseri-seri karena perasaan gembira Diam-diam Lok Kahi tertawa geli, pikirnya Huh, siapa yang kesudian mengangkat kau sebagai guruku? Aku mah hanya kepingin mempelajari ilmumu saja tapi di luar dia segera menyaut Kau berjanji, aku pun berjanji, empek tua, apa yang kau katakan tak boleh diingkari lagi Mari kita bertepuk tangan Kenapa harus bertepuk tangan? Setelah bertepuk tangan, maka kau tak boleh mengingkarinya lagi Kakek gemuk itu manggut-manggut Betul mari bertepuk tangan, mari kita bertepuk tangan Lok Kahi segera menyodorkan tangannya ke muka dan saling bertepuk tangan sekali dengan kakek gemuk itu Kemudian, kakek itu baru mengajak Lok Kahi melanjutkan perjalanannya menyelusuri lorong Beberapa saat kemudian, Lok Kahi berseru dengan keheranan, empek tua, tampaknya kau hapal sekali dengan jalanan di tempat ini Lohu tentu saja hapal dengan jalanan di sini Oh oh, kau pernah kemari? Bukan cuma pernah kemari kata si kakek gemuk lambil tertawa tergelak-gelak Kalau hanya pernah kemari? Betul, tentu saja bukan sekali Ehem, bocah perempuan Tahukah kau bahwa tempat ini sebetulnya merupakan tempat Ban Kiam Hwe menjadi besar? Bukankah sarang mereka berada di Bukit Kiam Bunsan? Terima kasih telah menonton!